Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial Mungkin tutorial, mungkin juga enggak Bagaimana cara membongkar PS3 Fat Atau mungkin ya teardown PS3 Fat Jadi ya mungkin disini kita akan langsung saja ke tutorialnya atau mungkin ke videonya Dan disini ada baut, ya kan? Disini, cuman disini saya enggak pasang juga ya Karena ya enggak bisa dipasang juga Karena plastiknya udah jebol atau mungkin udah ancur gitu ya Disini kita akan buka plastiknya seperti ini Disini digeser ya, dari kanan ke kiri Disini kita akan cabut langsung ya Seperti itu saja, cukup mudah Dan disini kita akan menggunakan obeng yang berwarna hitam di ujungnya Dan obengnya itu obeng gede gitu ya Karena khusus untuk PS3 ini obengnya gede ya Dan kalau misalnya pakai obeng kecil kayaknya enggak bisa Dan kalau misalnya pakai obeng yang ujungnya hitam juga sebenarnya bisa Cuman saya untuk mencegah biar agak rusak sih ya si baut-bautnya Disini langsung saja kita akan membuka ya semua bautnya Ada beberapa baut Pokoknya untuk PS3 ini memang gampang banget untuk membuka bautnya Karena disini kalian ada tanah-tanah panah ini yang berarti menunjukkan bautnya ya Jadi kalian enggak harus susah-susah untuk mencarinya Jadi ya tinggal perhatikan saja ada panah atau tidak di bagian bolongnya gitu ya Jadi kita akan buka saja langsung Ini adalah baut yang kecil atau mungkin yang small ya Atau mungkin ini kayaknya bautnya ketuker lah mungkin ya Karena ini enggak pas tadi Jadi saya pas merakitnya ini Jadi disini kita akan Ya mungkin disini kita akan lihat dulu Buka sama Tapi kalau dilihat dari ukurannya sama ya Kayaknya enggak ketuker Disini kita akan lanjutkan saja ya kan Terima kasih sudah menonton! Oke jadi sudah terbuka semua sepertinya Dan disini ada semacam bolong gitu ya Jadi ini adalah untuk pengamannya Atau mungkin ya biar Kayak apa ya Semacam pengait gitu Jadi disini kita harus dorong yang ini ya kan Dan disini kita akan tarik ke atas Nah seperti itu Untuk membukanya cukup gampang banget Dan disini kita akan membuka baut-baut yang ada disini ya Jadi disini ada baut mungkin ya Ini bagian wifi ini Kita akan buka bautnya Dan disini kita akan simpen di tempat yang aman Atau mungkin ya kalian pastiin aja tempatnya Nggak akan membuat kalian susah Kalau misalnya kalian mau nyarinya lagi Jadi jangan simpen di lantai Karena takutnya ketenang-tenang gitu ya Mungkin hilang ya hebat juga gitu ya Disini kita akan Pokoknya buka aja baut semuanya gitu ya Yang ada baut yang kelihatan Dan ini jujur Seperti PS Vita Kalau PS3 ini Ada baut-bautnya itu Yang terlihat semua ya Disini kita sudah mendapatkan si ininya Mencopotnya mudah banget Dan disini kita akan cabut juga ininya Mudah banget juga Dan disini kita akan Mungkin melepas dulu ya Si ininya Si bagian ininya Untuk pin Pinnya ini Kita akan cabut saja seperti ini Dengan digoyang-goyang Disini kita akan cabut juga dengan goyang-goyang Tapi jangan dicabut sekaligus Karena takutnya putus pak ya Dan disini kita akan juga cabut Yang bagian belakangnya ini Untuk power supply Ada semacam plastik Seperti ini yang pinnya tadi Ini kita akan copot Ini agak susah ya Untuk cabutnya Karena itu di baut Saya belum cabut juga si bautnya Atau mungkin saya sebaiknya cabutnya dulu ya Atau gak usah lah Ini udah kecabut Nah udah seperti ini Udah terbuka ya Dan disini kita akan tinggal Mencabut bautnya ya Tapi kalau misalnya disini Udah terbuka Tinggal diangkat saja Untuk disknya ini Bluray disknya ini Nah disini ada semacam Seperti ini Kalau misalnya kalian terpasang Tadi saya lupa Untuk gak diangkat dulu Jadi kalau misalnya terpasang disini Dan nge-stack gitu Jangan kalian tarik Jadi kalian buka ininya Ya kan buka itunya Dan disini nanti kalian akan mendapatkan Bluray disknya seperti ini ya Disini kita akan pasang Atau mungkin simpen Kok pasang sih? Simpen ya Simpen di tempat yang aman Gitu ya Dan disini kita akan Buka bautnya Disini Bautnya ada dua ya Kalau gak salah Iya ada dua Atau mungkin yang depannya Juga dikasih baut ya Saya pas video Ngebongkarin Yang pas video ngerakitnya Itu gak dilihatin Saya lupa ya Untuk pasangnya Mungkin nanti saya akan pasang Mungkin ya Mungkin nanti pas saya Sudah ngerakit lagi Pas sudah PS3 ini udah benar ya Disini kita akan Buka saja Jadi ini untuk Besi untuk ininya Untuk dari Arus AC Begitukan Oke Dan disini kita sudah bisa Membuka Si power supply ya Jadi tapi ini disini Ada semacam Kayak besi dua gitu Untuk dari Power supply Nyambung ke PS Tapi disini kita akan Angkat gitu ya Jadi besinya itu Nah seperti ini Ya kan Seperti itu disini Kita akan cabut saja langsung Dan kita akan simpan lagi Di tempat yang aman Dan setelah itu Kita harus Membuka ya Beberapa baut Atau mungkin baut Gitu ya Disini kita akan buka Yang ada tanat panah-panah Tapi kalau misalnya Kalian tidak melihat Berarti saya tidak pasang Gitu ya Disini kita akan Buka semuanya Disini gak ada Dan disini kita akan Cabut saja langsung ya Seperti itu saja Disini kita cabut 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 Ini belum dibuka Cabut Kita pasang Ya seperti itu saja Dan setelah itu Kita sudah bisa Membukanya ya Kayaknya udah Gak ada lagi bautnya ya kan Nah cara membukanya Disini kalian bisa Jatuhin Seperti ini Tapi kalian jangan Jangan gak ditahan Jadi harus ditahan Kalau gak ditahan Ya jatuh Lebarnya gitu ya Bisa rusak Gitu Disini kita akan Balikin saja Kalau misalnya Parasnya dibalikin Nah jadi biar Gampang untuk membukanya Seperti itu Dan kita sudah Mendapat bagian bawahnya Disini kita akan Simpen dulu Pas gimana ya Disini ya Kita akan pasang Simpen itu Dan disini Ada bagian-bagian Boardnya ya Disini kita Sudah bisa Membuka plastik ini Ya kan Nah plastik itu Seperti Tinggal ditarik aja Seperti itu Dan Disini ada Besinya Tapi kalau misalnya Disini kan Kalian kok Gak melihat Besi yang ini ya Karena disini Yang pas saya sebelumnya Video untuk Merakitnya Tapi saya bakal Publish di 2 hari Kemudian Ini saya gak pasang ya Jadi ya Nantilah karena Bautnya gak ada ya Bautnya udah rusak Jadi saya tidak pasang Dan disini Untuk ininya Cukup gampang banget Untuk membuka besinya Jadi kalian buka dulu Bagian atas Atau mungkin bagian yang ini Jadi kita akan tarik Jadi disini ada Semacam kunci gitu Dari besi ya Jadi kita akan tarik Seperti itu Dan Seperti itu ya Disini kita ada Semacam fleksibel Kita akan kebawahin aja Dan seperti itu Dan kita akan tarik Udah gitu ya Gampang banget Cukup easy Dan cukup mudah juga ya Dan disini Kita akan mencabut Si ininya Si besi Untuk pendingin ini Jadi ini ada 2 lapis ya Dan kalau misalnya kalian mau mencabut Kalian cabut aja dulu yang ininya Yang bagian ini Ya kan Bagian belakang ini Untuk Semacam output-output HDMI dan sebagainya LAN dan yang lain-lain Disini kita akan Pasang seperti itu saja Dan disini Ada yang Ada yang Oh iya Disini saya lupa ya Untuk mencabut dulu Si kabel ininya Disini kita akan cabut dulu Si kabelnya Saya lupa Jadi kalau misalnya kalian mau Membuka besinya Saya saranin Atau mungkin memang harus Gitu ya Buka dulu si kabelnya ya Disini kita akan Buka kabelnya Ini susah Saya buka disini aja deh Nah Sudah Seperti itu Sudah terbuka Dan disini kita sudah mendapatkan Bagian pendingin Dan motherboardnya ya Ini memang motherboardnya Lebih rame gitu ya Kayaknya daripada PS4 Tapi disini saya belum Pasang baterainya juga Karena mungkin Baterainya nanti Saya akan ganti ya Mungkin Dan disini Kita akan Membuka lagi Membuka lagi Yang bagian ininya Bagian Si Bagian Ya Bagian kipasnya dulu Mungkin ya Kita akan bagian kipas Simpan Saja Ya Seperti itu saja Dan disini kita akan angkat Seperti itu Dan disini kita akan Angkat lagi Gitu ya Kipasnya disimpan Tempat yang aman Dan disini kita akan Membuka Bagian Dari sininya Ada beberapa baut Kalau ngasih ini ada 6 ya Ada 6 baut gitu ya Jadi kita akan buka semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Oke jadi sepertinya Semua bautnya sudah Bautnya sudah terlepas Dan disini kita akan Langsung saja Membuka bagian Besinya dan Memisahkannya Disini kita akan buka Seperti itu saja Dan kita sudah dapat Bagian besi yang ini Dan bagian Penginginnya Dan udah Kayaknya Semuanya terbongkar Jadi semua terbuka Dan disini kita akan Pasang Atau mungkin Simpan ya Keliasaan Pasang mulu ya Pasang di tempat yang aman Dan udah Kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Mungkinnya untuk video Cara membongkarnya Dan disini Saya menggunakan Dan disini Motherboardnya ya Mungkin disini Nanti saya akan Mersihin lagi Mungkin ya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Untuk video tutorialnya Jangan lupa untuk Like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Rai dari Tutorial Bukasihat Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax